Ketika teman-teman mendapatkan ancaman, kalau lokasi kalian, keberadaan kalian akan dipantau dan juga dilacak oleh DC pinjol melalui nomor HP kalian, itu bisa dipastikan hoax. Atau mungkin nggak bisa di, apa ya istilahnya, nggak usah ditakutin dan nggak usah dipikirkan. Karena ini sebenarnya cuma ancaman-ancaman aja, karena ini sebenarnya cuma gertakan mereka aja yang membuat kita gelisah, membuat kita panik, yang ujung-ujungnya sebenarnya ya, mereka itu pengen kita harus bayar dengan segera. Mereka pengen kita harus cari uang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Mereka pengen kita bisa ya, mungkin gali lubang tutup lubang, minjem di tempat lain, yang untuk bayar di aplikasi tempat mereka bekerja, yang mana ya target mereka tercapai. Nah, ancaman lokasi-lokasi seperti ini, ini sebenarnya udah dari dulu banget. Ini sebenarnya juga sering banget diancamkan. Tapi, makin kesini, makin kesini, karena mungkin teknologi makin canggih ya, segala macam akses informasi itu juga semakin mudah. Jadi, akhirnya mulai banyak yang percaya kalau beneran bisa, DC itu beneran bisa untuk, apa ya istilahnya, untuk melakukan pelacakan-pelacakan seperti itu. Padahal ya, enggak ya, padahal ya, secanggih apa mereka itu, itu harus dipertanyakan teman-teman. Jadi, enggak boleh kalian berpikiran bahwa, oh DC ini bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Kalaupun iya, mereka bisa melacak lokasi kalian, nah tujuannya buat apa? Apakah mereka akan menagih sewaktu-waktu di mana kalian berada? Enggak, karena mereka tidak diperbolehkan menagih di tempat umum. Mereka hanya boleh menagih di lokasi atau di rumah kalian sebagai nasabah gagal, eh sorry, ya bener. Nasabah gagal bayar yang mungkin sudah telat dalam waktu yang lama. Boleh enggak sih, DC itu datang kalau kita baru telat sehari dua hari, sebenarnya tidak ada larangan. Tapi memang tidak dianjurkan, ya. Memang opsional untuk DC mendatangi nasabah ke rumah itu adalah opsi terakhir. Karena yang pertama pasti akan melalui tahap sesuai SOP, yaitu ya, berhadapan dengan Dash Collector. Di mana ya, teman-teman akan berhadapan dengan orang-orang yang dibalik layar, dibalik komputer, yang terus menelponi kalian dengan cara tersistem, ya. Jadi kalau ada penagihan-penagihan seperti itu, belum tentu itu adalah DC lapangan yang nagih ke kalian. Bisa jadi, itu adalah tim dari internalnya. Bisa jadi, itu adalah tim dari pinjolnya, ya. Tim yang mungkin, ya memang tugasnya untuk menagih di lokasi-lokasi tersebut, teman-teman. Jadi, saya harap teman-teman tidak terlalu memikirkan hal ini. Saya harap teman-teman tetap tenang. Saya harap teman-teman tidak terlalu takut. Karena insya Allah sebenarnya ini bukan hal yang harusnya teman-teman takuti, ya. Karena insya Allah sebenarnya ini adalah sesuatu yang harusnya teman-teman bisa hadapi. Mau DC itu datang ke rumah, mau itu DC datang ke mana, gitu ya. Tidak usah terlalu takut, ya. Kalian hadapi saja. Karena secara undang-undang, kalau kalian galbay di pinjol legal, gak akan ada masalah di kemudian hari. Kalaupun teman-teman tidak membayar saat DC itu datang juga. Tidak perlu malu, tidak perlu takut dengan ancaman DC akan bawa si A, si B, akan menuntut secara jalur hukum, dan lain sebagainya. Tidak perlu takut, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Asal teman-teman bisa mengendalikan mental kalian, asal teman-teman bisa memahami dan mengetahui segala aturan yang ada, harusnya masalah DC bukanlah masalah yang berat lagi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.